Intro Pemirsa Atri berharap dua proses masyarakat terjadi di Ketarang-Ketarang Pena Aparat kemurusiaan masih terus menghusus penggembang terjadinya menterakan antar dua kelompok masyarakat tersebut Inilah situasi terkini terjadi ketegangan di jalanan kecamatan Pedan Dua kelompok pencak silat terlibat saling kejar dan saling lempar batu Di beberapa titik lain sejumlah kumpulan orang juga melakukan aksi kekerasan Dengan membawa senjata berupa kayu, pentungan, dan bahkan senjata tajam Masyarakat di sekitar lokasi sempat ketakutan dan segera menutup toko, warung, atau dagangan mereka Beruntung aksi tidak berlangsung lama Satuan Sabara Poles Klaten langsung terjun ke lokasi dan membubarkan penterakan tersebut Sebanyak 74 orang yang rata-rata adalah pemuda dan remaja berhasil diamankan Saat ini seluruh pelaku telah dibawa ke Mapores Klaten Kapores Klaten AKBP Edi Suranta Sitepu mengatakan Berterakan yang terjadi sebagai kerumunan dua kelompok pemuda hanya karena salah paham Masing-masing mengugah persoalan mereka di media sosial Selanjutnya teman-teman dari dua kelompok tersebut akhirnya berdatangan ke lokasi Ini murni masalah pribadi, namun kemudian saat ini kan dengan berkembangnya media sosial Kemudian diinformasikan ke media sosial dan kemudian teman-temannya datang Dan terjadi keributan, ya diawali dengan lempar-lemparan batu Setelah kita sampai di TKP, kita amankan, kita bubarkan kelompokan tersebut Kita bubarkan dan beberapa yang ada di TKP kita amankan Sebanyak 74 orang ya saat ini kita minta keterangan Untuk sementara sedang dilakukan, sedang kita identifikasi Ya yang korban-korban pemukulan tersebut Dan kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visu Ada berapa yang dibawa ke rumah sakit ya? Untuk sementara satu Ada sajam, sajam dan? Ada sajam, satu dan ini masih kita minta keterangan Akibat kejadian ini, satu orang sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius Polisi masih terus menunggu pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh para penyidik Di jajaran Satres Krim, Pores Klaten Purwoko melaporkan untuk Siratmu TV Terima kasih sudah menonton!